Dekatkan Aaaaa Aaaaa Kita udah dikepun Kita udah dikepun Aaaaa Waaaa 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 Sampai lagi Waaaa Sampai lagi Jangan jendom Jad Jad Waaaa Good selamat malam selamat malam, kembali lagi bersama saya Tiara Narliza di Jangan Datang Sendirian karena kita tidak pernah benar-benar sendirian kali ini kita sudah berada di lokasi yang angker pasar tradisional yang sudah 5 tahun terbengkalai akankah ada sosok-sosok ataupun teman-teman yang tidak terlihat di sini saya tidak sendiri saya ditemani oleh kakak Eki dan kakak Novan halo selamat malam oke jadi gimana nih kak? oke kita di sini sudah ada di lokasi yang angker dan banyak mitos yang berkembang di masyarakat tentang tempat ini mungkin dari pertama kakak Eki dan kak Novan dari pertama masuk sudah ngerasain apa nih? pusing sih lumayan pusing lumayan ya oke jadi teman-teman Asyap kakak Eki dan Novan ini adalah kru dari Youtubenya Asyap yang penasaran banget pengen ngerasain sensasi di tempat horror bener ya? oke aku mau kasih tau selentingan sedikit di sini jadi tempat ini sudah 5 tahun kosong sebelum beroperasinya tempat ini sudah ada satu tragedi yang mengenaskan di sini yaitu ada yang pernah meninggal di lokasi ini sebenarnya aku penasaran jadinya aku pengen langsung aja ke dalam sebelumnya teman-teman Asyap kita sudah melakukan protokol kesehatan dan kita semua di sini sudah divaksin dan tadi ketika survei juga sudah disemprot disinfektan jadi nanti kita bakal lepas masker oke kita langsung aja ke dalam karena aku udah penasaran banget sih sama sih aku juga oke yuk penasaran sama kamu kalau dilihat dari bentuk bangunannya jadi ini tuh adalah pembangunan sekitar 80% jadi dan mau hampir 100% keburu ada tragedi yang tadi aku bilang di awal hei ada kuntilanak tadi iya dianya kayak dia kan pertama kayak ngintip gitu kan ngintip terus dianya kayak langsung set tapi kayak narik aku tuh pengen ngejar dia gitu harus ngejar dia iya deh kayaknya ada yang ngeset ada yang ngeset tadi di sini halo 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 assalamualaikum assalamualaikum halo maksudnya ini kalau merinding ya ini di atas nih kan iya dia terbang ke atas nah tadi si kuntilanak yang aku bilang gede banget itu dia disini nih ini nih nih dia gede banget rambutnya panjang dan ada orang halo halo aduh takut enggak disini karena ini tempatnya luas dan kayak kita main kucing-kucingan gitu maksud aku tuh kenapa kenapa bikin kita jadi lari-lari dan harus ngejar dia enggak ada yang mau dateng buat berinteraksi iya mungkin mereka seneng kali ya kayak kerjain kita suara apa ya suara 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 jelas suara bener gak sih kayak iya kalau gue kayak orang batuk iya kayak orang batuk kayak orang sel gue gitu kan denger kan semua padahal disini jauh kan dari pintu masuk jauh tuh jauh ini jauh ini jauh dari pintu masuk yang aku tangkep disini kayak kita tuh sengaja dibikin kucing-kucingan karena mereka nutupin sesuatu sih denger gak? di atas di atas ya denger kan? denger di belakang kalian ada yang ikutin ya di belakang kalian ada yang ikutin di luar ini halo suara ini ada ganti cik halo halo terang sekali kamu siapa? boleh diredupin gak? halo halo aku matiin ya lampunya ya halo kamu siapa? oh dari belakang kamu yang ikutin ya kenapa ngikutin? nama kamu siapa? nama kamu siapa? nama aku caki caki jaki caki nama kamu caki caki kamu diamnya dimana? boleh diliatin gak tempat kamu diam dimana? aku suka berenang oh kamu suka berenang tapi ini terang sekali oh ini terang sekali kamu gak suka ya? aku terakhir tidak menemukan terang Kamu terakhir tidak menemukan terang Caki boleh ditunjukin enggak? Di sini itu ada apa aja sih? Ada yang tiwi besar Ada yang gungku Ada yang ha Lalu? Ada yang nangis Yang tinggi yang serang Ini siapa? Caki ini siapa? Oh dia yang suka nangis Baga kulit bayang di situ Iya, emang ada sesuatu Makanya aku bilang ini siap lah Dia kenal atau enggak Oh dia yang suka nangis Oh yang di atas mau ngomong Oh dia yang besar Dia marah Mau, mam Oh iya 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 Oh enggak suka terang ya Enggak suka terang ya kamu Caki, aku mau nanya sesuatu dong Kamu tahu cerita apa sih di tempat ini? Oh kamu enggak boleh ngomong sama yang di atas Oh kamu dicekik Kamu ngomong ya Kita bantu ya Kamu bisa ngomong enggak? Ya Ya Coba kamu bisa ceritain enggak tempat ini tuh kayak gimana sih dulunya? Coba Ini Ini Aku banyak Banyak yang pakai pistol Dulu disini banyak yang pakai pistol Aku belum lama tapi aku melihat Kamu belum lama tapi kamu melihat ada yang bawa pistol Ya Yang besar itu menyenangkan Tapi aku Enggak boleh ngomong Kamu enggak dibolehin ngomong sama yang di atas Di atas galak-galak ya Tapi mereka Oh mereka ngintip Yang dari tadi ngintipin tuh mereka Ya aku mau Mbak banyak Mau ngomong Enggak boleh ngomong Aku takut Kamu takut? Tapi Caki kamu boleh kasih tahu enggak tempat yang Enggak ngebolehin kamu ngomong itu dimana? Boleh? Jadi teman-teman asyip di rumah Anti Memediumisasi salah satu sosok yang ada disini Suara lagi ya? Iya Tadi dia ada disini Dan gak ngebolehin kamu untuk ngomong Kamu takut? Kamu takut? Oke Oke terima kasih Caki ya Kamu sudah ngasih informasi untuk kita Dingin Dingin Kamu boleh ngikutin kita Tapi kamu jangan mengganggu teman-teman kru ya Ya Terima kasih ya Terima kasih ya Antik Halo Halo Jadi Kak Eki dan Kak Novan Ini adalah Antik Halo Anti barusan baru mediumisasi salah satu sosok Boleh diceritain dulu enggak? Sebelumnya Kamu ngeliat Ataupun kamu udah Ketemu sama si sosok yang barusan masuk atau ke gimana? Udah tadi kan kita sampe lewat yang Kalau bilang itu Nah pas Udah melajarin Dia Nah dia kagak Enggak ngomong Cuma Kedinginan gitu Nah aku punya Oh kedinginan Ya bisa Misalnya masih bisa diajak ngobrol Sosoknya itu anak kecil Anak kecil Oke kita cari lagi informasi yang lain Dan disini kan emang tadinya mau dibuat pasar tradisional Jadi udah ada ruko-ruko nya tersendiri Nanti untuk orang-orang jualan Udah siap loh? Udah siap sebetulnya Disini aku kayak ngerasa badan aku sakit Kenapa kayak banyak tekanan gitu loh Kayak aku tuh pengen ngomong sesuatu Tapi Ada banyak sosok yang kayak Nganceng gitu Karena dia gak mau dibongkar sebetulnya Atau mereka menutupi sesuatu yang emang belum kita tahu Menjaga itu Makanya kayak tadi kita kayak Kayak main kucing-kucingan kan Kesana kesini ngejar 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 Karena mereka nya Kayak gak mau ya Gak mau Gak mau langsung kayak ngobrol gitu loh Disini udah setengahnya tergenang ya Ini kan orang-orang Maksudnya kayak spot-spot untuk orang jualannya Udah tertutup gitu kan Kenapa kak? Karena yang aku tadi rasain Disini tekanannya lebih kuat Dari kanan aku sumpah Sumpah Sumpah-sumpah Dari kanan Dari kanan Ada bayangan Kayak mau nyamperin gitu loh Disini nih Nah itu Nah itu tuh Sosoknya tadi hitam yang bakal nyamperin kakak Dan tadi disini ada Kuntilanak yang tadi aku liat di atas Yang hitam itu tadi Ada disini Coba aku pengen Pengen semuanya diem dulu Biar ngerasain lebih Dalam Sansasi yang ada disini Tapi Fokus ya Jangan sampai pada kosong Soalnya disini Bahaya ada air Wih Stap di rumah Aduh Gak sih aku gak kuat disini Itu kenceng banget Sampai Orang ininya Ini bergerak airnya Kayak ada yang lempar Halo Banyak banget disini Banyak banget Jadi kayak ada ini Ada yang jarang Tidak ada yang lebih Ini kesini Sudah Biar lagi tuh kan Aduh Yang jalan Air ceprap Ceprap gitu Tadi yang pertama Kayak dileparin Kekil kecil Kekil Tentuk gitu Sampai Stafelosim Ya Allah Tidak aku takut Takut ditarik sih Iya Karena ini air Tampak lagi gue Eh eh Dikiri gue Dikiri gue Sumpah Suara Suara Tuh 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 Ada yang lempar Tuh Dari atas Itu apaan Eh Guntut Tadi Gatau apaan Sumpah Sumpah Maink ke atas Dia Dia di atas ya Nggak Dia tadi Ngelempar itu Dia langsung naik ke atas Terus Kisah kayak buntut Tau apa Gitu Dia atas Suara 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 Sumpah Sumpah Jadi gue kayak Ngerasa ada yang lewat gitu Disini Panas banget Aku masih mau Mendalami sih Apa sih Si anak kecil itu Kenapa masih ditutupin Disini Jadi anak kecil itu Disini Tempatnya Iya Dia matinya disini Karena Tenggelam Kayaknya kita harus ke atas ya Oke kita ke atas dulu Aku udah mulai Jangan 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 Sebetulnya aku pengen 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 Coba Mediumisasi Di bawah Cuman aku takutnya Takutnya Malah jadi Berenang Gitu kan Tapi emang disini Hawanya Nggak enak banget sih Tenggelam 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 Gue lebih banyak Tentang 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 Jangan lupa Terima kasih. 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 Tisu. Tisu dong. Tisu dong. Tisu dong. Nanti. nanti suara ketok-ketok celas banget iya emang ini udah mulai marah semua kamu kenapa itu tadi aku lihat sebetulnya di depan yang sebelum kita mulai kita kan ada briefing dulu di depan itu emang ada sosok muka rata semua udah marah disini oke oke anti istirahat dulu ya karena disini udah banyak yang marah mungkin kita bisa langsung jalan lagi yuk aduh pojok iya di pojok ada sosok yang nantangin dia perempuan dia beneran mengetalin gitu loh cewek hati-hati loh bang dia dari sini awalnya matanya udah marah terus dia langsung begitu enggak enggak ada pusing banget gue tiba-tiba ah pusing dulu pusing banget kenapa 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 kek pusing banget pusing enggak apa-apa jari tahan jari tahan pusing 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 apap vpis oke 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 ini tisu 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 berdarah dia jadi emang sebetulnya kita mau istirahat dulu barusan sebentar cuman emang kondisinya semakin panas semakin semakin udah nggak kondusif jadinya tadi kamu ngerasain apa intinya amarah kamu pusing dulu sebelumnya pusing banget nggak kasih biasa